Mira Hayati Siratumas tersangka kosmetik berbahaya. Olda Sulawesi Selatan, Sulsel, menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus skincare mengandung bahan berbahaya, Merkuri. Ketiganya merupakan pemilik brand skincare yakni Mira Hayati, suami dari Fanny France, Mustadir Degesila, dan Agus Salim pemilik dari RG Glow. Tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini adalah MH, MS, dan AS, ditulis rilis resmi Humas Polda Sulsel, Rabu, 13 November 2024, dilansir tribundashtimur.com. Satu dari tiga tersangka yang cukup menjadi sorotan yakni Mira Hayati. Sebelumnya, Mira kerap viral karena hobinya membeli emas tiap hari Jumat. Ia bahkan dijuluki sebagai Ratu Emas. Namun, nasibnya kini berbalik. Ia resmi menjadi tersangka kasus skincare berbahaya dan terancam pidana. Serangan dicar have Gue hard? Nain itu sek ND. Ai-mana tak mesti datang-jag ofteneri emas tiap hari AIDS. Selanjutnya, siapa yang ditaw sai berbahaya dan terancam pidana? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton